Dia adalah tahanan paling misterius. Setiap hari, ia membersihkan toilet yang menjijikan. Namun, saat kembali ke selnya, dia akan mengisi ember dengan air. Menggunakannya sebagai beban untuk melatih kekuatannya. Melatih serangan lutut dengan menggunakan sandbag setiap harinya. Hari demi hari, bahkan sipir pun memperlakukannya dengan baik. Melihatnya selalu membersihkan toilet. Sang sipir pun berkata, Hal yang tidak terduga adalah, tokoh utama tidak hanya menolak tawaran tersebut, tapi juga meminta hal yang gila. Dia meminta agar bisa mengikui pertandingan di penjara. Ternyata, tokoh utama adalah petarung terkuat di penjara. Tapi dalam sebuah pertarungan di masa lalu, dia tak sengaja kalah, yang mengakibatkan lututnya cedera parah. Membuatnya kehilangan jiwa petarungnya dan menjadi raja toilet. Tapi kini, ia tak ingin lagi terus terpuruk. Dia ingin kembali ke arena pertarungan. Sang sipir pun memenuhi permintaannya. Tokoh utama mulai memperhatikan lawan-lawannya. Pertarungan melawan kandidat terkuat di penjara, Sikov. Sikov bertarung dengan sangat bengis. Meski lawannya telah menyerah, dia akan tetap mematahkan kaki lawannya. Membuat lawannya pinjang. Terengah-engah, sang pemeran utama semakin meningkatkan latihannya. Luka lamanya membuatnya kesakitan namun ia terus berlatih. Melatih serangan mematikannya setiap hari. Sampai hari ini, hari pertandingan pun tiba. Dia memangkas rambutnya yang berantakan. Katakan sampai jumpa ada dirimu yang terpuruk. Memaskui arena pertarungan. Dia lebih dulu membanting Sikov. Dia menatapnya kembali. Melihat tantangan tersebut, Sikov memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Pertandingan baru saja dimulai. Sang pahlawan menepis ke kiri dan ke kanan. Mulai terbiasa dengan ritme pertarungan. Ia menunggu peluang yang tepat. Dia meninju tenggorokan Sikov. Rasa sakit itu membuatnya tak berdaya. Dia memberikan serangan atas yang luar biasa. Sikov memuntahkan darah. Menyerang dan menendang. Dia menendang Sikov hingga ke luar arena. Petarung terkuat di penjara. Ditaklukkan oleh tokoh utama. Setelah memenangkan pertandingan, tokoh utama dipindahkan ke penjara lain. Bersama dengan tujuh tahanan dari negara yang berbeda. Mereka semua adalah petarung. Orang tersebut merupakan host di pertarungan kelas dunia. Sipir dari negara berbeda. Kau bisa bertarung untuk petarung terbaik pilihanmu. Jika kau menang, kau bisa mendapatkan banyak uang. Para tahanan hanya perlu memenangkan pertarungan. Kau bisa keluar dari penjara dan bebas. Tokoh utama menyadari pertarungan ini adalah permainan ilegal. Para tahanan hanya diberikan satu jam untuk berlatih. Selebihnya mereka dikirim ke pertambangan. Di sana mereka dipaksa bekerja seagai buruk. Bagaimana mungkin aku masih punya tenaga untuk bertarung? Salah seorang tahanan dari Kolumbia. Menjadi mandor di sana. Di saat yang lain bekerja. Dia bisa bersantai dan membaca buku. Tokoh utama hanya bisa terus berlatih dengan sendbeknya. Ada yang ingin bertemu denganmu. Ternyata, sang mandor bertarung besar padanya. Dia ingin jagoannya memenangkan pertarungan. Ronde pertama segera dimulai. Tokoh utama menghadapi lawan yang kuat. Ia adalah seorang negro dari Amerika. Di awal permainan, ia dipukul oleh lawannya. Meski terhuyung-huyung. Namun, ia dapat menguasai ritme pertarungan. Dia memancing lawannya untuk menyerang. Mencoba bertahan. Melancarkan serangan sikuwan. Dia menggunakan siku dalam tiap pinjunya. Dia menyerang wajah musuhnya dengan sikuwan. Terpancing amarah. Ia melompat dan memukul lawannya. Saling menyerang dengan serangan atas yang dahsyat. Dengan meninju gasil lawannya. Ia akhirnya memenangkan pertarungan. Sikap lawannya yang tenang tak terbaca. Membuatnya tidak mudah untuk mengalahkan lawannya. Sekarang giliran tokoh utama kita. Dia melancarkan serangan kaki. Mengalahkan lawannya. Kemudian ia melakukan tendangan bertubi. Ia melompat dan memukul kepala lawannya. Mengeluarkan serangkaian trik. Membuat lawannya terpojok. Tokoh utama mengalahkan lawannya. Menuruni ring dengan pinjang. Pertarungan pertama pun berakhir. Kemudian tiba saatnya giliran si orang Columbia. Dia adalah lawan yang paling menakutkan dalam pertarungan. Ia dijuluki Dream Rapper. Seberapa kuatkah ia? Ia menyerang lawannya dengan ganas. Namun terlihat seolah sedang bermain-main. Dia berbalik menghadap penonton. Sama sekali tidak melihat lawannya. Ia merasa bosan. Awalnya ia membiarkan lawannya melayangkan beberapa tinju. Dia tidak memberikan tendangan. Kemudian ia mulai melancarkan serangan balik. Ia menarik rambut lawannya. Terus meninju. Memberikan tendangan bertubi. Dan yang terakhir, melakukan tendangan berputar. Sekali dewa kematian tetaplah dewa kematian. Pertarungan pun berakhir. Tahanan yang kalah akan dibawa keluar penjara. Mereka dibawa keluar seolah dibebaskan. Namun sebenarnya, mereka akan ditembak mati di luar. Setelah pertarungan pertama berakhir, Sang Grim Rapper dan tokoh utama menjadi terkenal. Sementara itu, dari pertambangan, Si negro yang juga petarung datang menghampiri. Ia terus-terusan memprovokasi tokoh utama. Tokoh utama memberikan serangan. Ia meninjunya. Si negro tersengal. Namun, ia malah tertawa. Ia menyerang balik si tokoh utama. Keduanya kemudian diikat dengan rantai. Dengan berbagai upaya, akhirnya mereka berhasil dipisahkan oleh para penjaga. Sebagai hukumannya, mereka dikurung di dalam ruangan hitam yang kecil. Beberapa hari setelah itu, Sang Pahlawan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sipir. Dia menceritakan dirinya yang dipekerjakan secara paksa. Dan perlakuan tak adil yang didapatinya. Sang sipir pun merasa geram. Ia mencari dalang dari kontes pertarungan tersebut. Namun, pihak utama yang tersembunyi berkata, Kalahkan saja, Grim Rapper agar kau bisa menang. Tokoh utama merasa kelelahan. Ia berkata sang sipir bisa mendapatkan banyak uang. Sipir yang tergoda pun segera bergabung dengannya. Pada hari yang dinanti, pemeran utama dan si negro dipaksa bekerja ekstrak. Yang kumakan setiap harinya hanyalah lumpur. Bahkan tidak ada roti. Mereka berdua menyadari diri mereka telah ditargetkan. Jadi, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Karena mereka tidak diizinkan berlatih. Maka, mereka berlatih sambil bekerja. Mereka diam-diam berlatih push up. Melatih semua serangan. Mereka berlatih sekuat tenaga. Mereka meningkatkan intensitas latihan mereka. Melempar batu bukan latihan yang bagus. Pastikan kau melemparnya dari belakang untuk meningkatkan kesulitannya. Terkadang dalam latihannya, kakisan tokoh utama sering terluka. Si negro memetik beberapa tanaman. Dan secara diam-diam memberikannya kepada tokoh utama. Dia mengatakan bahwa tanaman tersebut dapat mengobati lukanya. Merasa usaha mereka berhasil. Mereka semakin fokus berlatih. Dalang dibalik pertandingan tersebut merasa sedikit cemas. Penjaga tahanan mencari si negro. Tanpa mengatakan apapun, dia memukulinya dengan membabi buta. Keesokannya, saat tokoh utama sarapan. Aku tidak melihat si negro sama sekali. Dia berjalan menuju selnya dan mencoba melihatnya. Dia melihatnya dipukuli sampai babak belur. Jangankan bertarung. Untuk duduk saja sulit. Ia kemudian mengetahui bahwa lawannya di pertarungan selanjutnya. Adalah si Grimm Rapper. Dia adalah dewa kematian di penjara. Dia sangat menggebu-gebu. Gerakan dan gaya bertarungnya sangat cepat dan mematikan. Dan hal tersulit adalah gerakan kakinya. Yang sangat cepat. Hal itu membuat gerakannya semakin luas saat bertarung. Dia juga bisa melompat-lompat sambil mengangkat barbel. Dia adalah lawan yang mengerikan. Siapa sebenarnya yang sial? Tentu saja lawan selanjutnya, si negro. Di bawah siksaan penjaga penjara. Aku sangat lelah hingga tak sanggup mengangkat pinju. Apakah ini kematian yang sudah jelas? Sang pahlawan sudah tak tahan lagi. Dia memutuskan untuk membantu si negro. Di pertambangan. Tokoh utama memanfaatkan kesempatan sipir yang sedang tipik. Untuk menggunakan palu. Dan memukulkannya ke arah rantainya dan si negro. Ia tidak menyangka palunya akan hancur. Sementara rantainya tidak tergores sedikitpun. Si sipir mengetahui mereka mencoba kabur. Dan mengerahkan teman-temannya untuk bergegas meyerbu. Untungnya mereka tidak bersenjata. Tokoh utama melayangkan satu pinju. Sangat mudah mengalahkan mereka semua. Dia memegang sipir yang lain. Membantingnya. Mengambil kunci yang ada di pinggangnya. Dia membantu si negro melepaskan borgolnya. Si negro berlari menaiki bukit. Tapi seorang sipir dengan pistol tiba-tiba muncul. Tokoh utama bergegas memungut sebuah batu. Melemparkannya ke arah sang sipir. Melihat si negro berhasil kabur. Tokoh utama hanya menghela nafas lega. Enmun, seorang sipir bergegas dari belakang. Dan melumpuhkannya. Ketika ia terbangun. Dia sudah ada di penjara. Agar permainan dapat berlanjut. Dalang dibalik permainan memutuskannya sebagai pengganti si negro. Bertarung sampai mati. Si sipir menonton tepat di depan tokoh utama. Melihatnya membuat tokoh utama merasa telah dihianati. Aku bertaruh 5 juta untuk si grim reaper. Ucapannya membuat tokoh utama marah. Dia bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Tibalah saatnya bertarung. Si grim reaper memanfaatkan kaki dan tangannya yang panjang. Tokoh utama tak mampu melawan balik. Dia bertumpu pada sudut ring. Melayangkan sebuah flying kick. Menyapu telak wajah tokoh utama. Serangan atas berikutnya. Membuat tokoh utama berdarah. Dan terhuyung. Tokoh utama melompat untuk memberikan serangan balik. Dan memberikan lawan serangan berputar. Tetapi lawannya menangkap kakinya. Dan memukul luka di lututnya. Tokoh utama berteriak kesakitan. Enmun ia mampu menendang launya dengan cepat. Dia berusaha kembali berdiri. Namun, dewa kematian terus melayangkan serangan demi serangan. Ia terus menerus dipojokkan. Dan akhirnya ditendang keluar ring. Di saat semua orang mengira grim reaper sudah menang. Tokoh utama berbalik dengan keras. Dia melihat alat pel di depannya. Dia mengingat masa tepuruknya di toilet. Teringat semua orang mengejeketnya dengan julukan Raja Toilet. Memikirkannya. Membuat tokoh utama meraih alat pel. Dia mencabut pelnya. Mengikatkannya ke lutut. Dia kembali menuju ring. Dengan tatapan membunuh. Dia langsung membanting lawannya. Dia langsung melayangkan tinju. Kau mematahkan lututku. Maka, aku akan memberikanmu sebuah pukulan. Dia memegang tangan lawannya. Meninjunya hingga berdarah. Dia terus menerus melayangkan tinju. Tokoh utama mulai meradang. Luka di sekujur tubuh. Dan rasa sakit di lutut. Semua berubah menajdi kekuatan dari amarahnya. Ia memukul Dewa Kematian dengan satu tinju. Namun, Green Rapper memukul lututnya yang terluka. Tapi tokoh utama balas menendang dan mematahkan tulangnya. Tokoh utama berhasil mengalahkan Green Rapper. Dia menunjuk si sipir dengan marah. Kemudian, berbalik dan perlahan meninggalkan tempat tersebut. Setelah meninggalkan arena pertarungan, penjara memenuhi janjinya untuk membebaskan tokoh utama. Namun nyatanya, tidak ada yang bisa meninggalkan pertarungan hidup-hidup. Dia melihat kepala penjaganya mengambil pistol. Tokoh utama segera menyadarinya. Tiba-tiba seseorang menembaknya hingga tewa. Beberapa penjaga tergeletak. Ternyata si Negro lah yang menembak. Si Negro bergegas membawa tokoh utama. Menuju mobil yang sudah menunggu mereka. Ternyata di dalam mobil itu ada sang sipir. Ternyata sang sipir bertaruh kepada si tokoh utama. Yang diucapkannya saat pertandingan. Dilakukan hanya untuk membangkitkan amarahnya. Karena si sipir tahu, membuat marah sang tokoh utama. Dapat membangkitkan kekuatannya yang tersembunyi. Akhirnya, saat keluar dari mobil. Tokoh utama memberitahukan nama aslinya pada si Negro. Ia mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Tokoh utama berjalan di jalanan yang sepi. Dengan terpincang-pincang. Ia tersenyum dan terus berlari dengan kencang. Dia tertawa keras. Sekarang, akhirnya dia bisa mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya.